Yaudara Lun Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Cavaleri Kapti Hertan Tiawan, inspeksi mendadak secara langsung di Satuan Markas TNI Jajaran Korem 011 Lilawangsa yang berada di Luk Semawi Aceh pada Rabu 24 Januari 2024. Didampingi Kepala Staf Korem 011 Lilawangsa, didampingi Kepala Staf Korem 011 Lilawangsa Letkol Infanteri Eko Wahyu Sugiarto, dan Rem Kolonel Cavaleri Kapti Hertan Tiawan mengecek perkantoran dan pangkalan termasuk gudang logistik, kendaraan dinas, prajurit, dan peralatan yang memiliki Satuan Den Bekang, Den Pal, Den Kesah, Rumah Sakit Kesrem TNI Angkatan Darat, dan Kodim 0103 Aceh Utara. Dalam lawatannya, Komandan Korem Lilawangsa mengatakan kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesiapan Satuan baik kebersihan pangkalan dan perkantoran, selain itu mengecek peralatan dan material lainnya yang ada di dalam gudang logistik Satuan guna mencegah terjadinya yang tidak diinginkan. Orang nomor 1 di Korem 011 Lilawangsa itu mengingatkan kepada para Komandan Satuan agar memerintahkan anggotanya untuk merawat barang-barang inventaris dan kelengkapan surat kendaraan dinas bermotor roda 4 maupun roda 2, motor dinas yang diberikan untuk digunakan operasional tugas. Dan rem lulusan alumni Agmil 97 itu menyebutkan pengecekan yang dilakukan kesatuan bertujuan untuk meningkatkan disiplin para prajurit TNI dalam berlalu lintas dan tertib kelengkapan kendaraan bermotor dengan harapan selain mengutamakan keselamatan dan juga menjaga nama baik TNI. Dari Lok Semawi, Zaki Mubarak, SerambiNews.com Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.